Belajarlah pada rakyat Indonesia. Seorang yang gelisah mendatangi sang guru dan pertanya, bagaimana cara belajar kesabaran? Sang guru berkata, Belajarlah pada rakyat Indonesia yang terbiasa sabar menghadapi penderitaan, yang begitu sabar meski berkali-kali ditipu janji politisi. Lalu dimanakah saya belajar tentang ilmu dagang? Sang guru berkata, Belajarlah ke Indonesia, dimana tidak hanya beras dan gula yang diperdagangkan, karena hukum dan keadilan juga diperdagangkan, kebenaran dan kebohongan diperdagangkan. Kau juga bisa belajar filsafat kepentingan, ilmu menyelamatkan diri agar terbebas dari persoalan sehari-hari. Sang murid pun kagum dan berkata, Oh, alangkah hebatnya rakyat Indonesia, pastilah mereka hidup bahagia. Sang guru itu berkata, Itulah persoalannya. Tentang Mas Agus Nur, itu puisi dari Mas Agus Nur, judulnya apa Mas? Kalau dulu kan ada belajarlah ke negeri Cina. Ternyata enggak? Belajar tempat terbaik itu di Indonesia. Jadi belajar, judulnya tadi, ini sebuah puisi dari Agus Nur, Belajarlah pada rakyat Indonesia. Maksudnya bahwa Indonesia itu tidak kalah dengan negeri Cina, atau ada sesuatu apa? Apa yang Anda satir dari puisi? Tempat belajar kesabaran terbaik ada di Indonesia. Sehari-hari ngadepin macet, sabar. Sehari-hari dijanjiin politisi, sabar. Enggak marah. Belajar tentang keadilan, sabar. Bagaimana bersekak, agil, sabar. Indonesia itu tempat belajar terbaik. Sabar tapi bagus dong. Bagus. Tapi itu bagaimana, apa namanya? Bertahun-tahun belum dapat pemimpin yang bagus, juga sabar. Sekarang denger orang Pak Capu sih, harus deg-degan dulu. Takut dipidani, atau takut dilaporkan polisi. Karena itu juga harus mengatur kesabaran. Tapi kita akan bicara mengenai sesuatu yang enggak sabar. Karena Pilpres masih tahun depan, pemilu masih tahun depan. Tapi semua politisi, termasuk kita-kita media, juga kayaknya enggak sabar setiap hari berita tentang politik, berita tentang, kalau bahasa Jokowi itu, copres-copres itu udah setiap hari mengisi lini masa, baik media sosial maupun media masa. Nah, selama satu atau dua minggu terakhir ini, dinamika politik pencapresan itu terus menghangat. Mulai aksi calon-mencalonkan, dukung-medukung, sampai dikotomi partai setan dan partai Tuhan. Nah, siapa yang itu, siapa yang ini ya, itu juga bingung tuh. Nah, kami akan mengajak Anda untuk melihat sisi lain, momen peristiwa politik dari kacamata para budayawan kita dalam segmen Indonesia Minggu ini, bersama tiga orang budayawan yang sudah hadir bersama kita, selain tadi Mas Agus Nur yang sudah membacakan puisinya, ada Mas Arswendo Atmawiloto dan juga Babe Ritwan Sayidi. Terima kasih, Bapak-Bapak sudah datang. Kan saya buka nih, masyarakat ini setiap hari kan sudah diisi, wah perdebatan ini lawan ini, bagaimana omongan ini artinya apa? Kita sudah membahas dari kacamata politik, kacamata komunikasi, tapi budayawan ini belum pada ngomong nih, membahas dari setiap diksi yang keluar, setiap gestur yang keluar ini, masyarakat juga butuh waktu, butuh referensi tentunya. Tapi sebelum kita masuk ke lebih detail lagi nih, Mbak Beh ya, dan juga Mas Arswendo dan Mas Agus, masyarakat yang bilang atau publik bilang nih, semakin hari semakin panas nih, perseteruan antara petahana dengan para oposisi. Nah, Presiden Jokowi tidak hanya versus Prabowo, tapi juga versus para oposisi lainnya. Nah ini juga sangat mengangkat, bahkan ada tagar 2019 ganti Presiden. Orang bilang panas sekali, menurut Anda bertiga panas atau biasa-biasa aja, Beh? Kagak, enggak. Kagak panas? Enggak, jadi karena kualitas enggak ada, apa namanya, dia punya saling silang itu, enggak ada kualiti, kalau konstituante itu panas, karena mereka tampilkan gute, mereka tampilkan antara Ibni Sadat, penyair-penyair dunia, masa lampau dan masa pertengahan yang hebat-hebat. Sekarang kan enggak kata-kata kotor yang bertapuran di mana-mana. Jadi kelihatannya aja panas, kata-kata kebencian, kata-kata kotor, itu enggak menarik. Seluruh nama jalan di Indonesia, yang kita tidak mengerti itu apa, itu indah. Ambil misalnya, misalnya, sebuah kampung kita menuju Pelabuhan Kalapak pertama di Kaliadap, itu namanya Eceng Empang. Eceng Empang. Enggak ngerti itu artinya apa itu, tapi indah. Access to the globe of the earth. Itu jalan ke pelabuhan. Luar biasa, makanya, Eceng Empang, Eceng Empang, ya kan? Ya, kemudian berkembang pengertiannya jajalan-jajalan, soal lain. Tapi itu adalah access to the globe of the earth. Padahal itu jalan menuju Pelabuhan Kalapak satu, sekitar 500 meternya. Jadi, Mbak Beliat, perdebatan demi perdebatan, panas demi panas, saling aksi, melaporkan demi melaporkan, itu hanya... Tidak menarik. Kontennya enggak ada. Nah, Mas Arsiodo, Anda lihatnya menarik apa enggak nih? Atau menurut Anda, wah ini kayaknya masyarakat perlu dapat kondisi seperti ini, supaya nanti pilpresnya enggak? Enggak, Kak. Kalau saya lebih melihatnya, enggak menariknya itu lebih pada pertanyaan dan jawabannya ini, enggak pernah nyambung satu sama lain. Ya, ini satu ngomongin begini, satu ngomongin, harus ada yang menerjemahkan, dan ketika kita menerjemahkan sesuatu, tiba-tiba, wah ini orangnya siapa? Nah, pemimpinan gini, contoh sederhana ya. Misalnya, Presiden Jokowi pidato pakai kaya bahasa ngotot, yang kemudian dikatakan, wah itu niru Prabowo. Memang iya, karena di dalam ilmunya Buyung Hock ini, Tahili-Taihyab itu pendekat-pendekat negeri Tahili itu yang klasik, kurang lebih gitu. Orang mengantam lawannya dengan bahasa atau ilmu yang dia miliki. Nah, aku pedang dikalahkan dengan pedang. Nah, misalnya kita ini, ya pidato begitu. Yang berikutnya adalah mestinya, lu lihat gue dong. Nah, kaya gue ini. Kaya gue jalan sama bini gue. Nah, itu. Jadi menurut Anda, para politisi atau orang-orang yang berperan dalam dramaturgi ini, memerankan orang lain sebenarnya? Iya, memerankan. Bukan dirinya sendiri. Saya kata, udah memerankan dialog, pinjem dialognya siapa, tapi... Enggak, ini kesimpulan. Jadi yang ini kok, ambil peran yang ini, gitu kan? Iya, gitu, Bek. Penafsiran. Agak beda, ya. Enggak agak beda. Begini, saya kan tukang pidato. Saya tukang nanya, Bek. Apa ya? Saya tukang nanya. Iya. Saya tukang pidato. Jadi, Prabowo, kelemahan dari pidatonya itu monotone dalam nada tinggi. Dia mesti ada turun. Iya, kan? Kayanya, Bek. Kayanya. Bek, nanti ini kita bahas, Bek. Oh, belum. Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan, nanti akan ditil-titil. Enggak, dia udah mulai nanti. Itu dia lah, Mas Erso itu suka lebih dulu dari kita-kita. Mas Agus, gimana Mas Agus kelihatan ini? Panasnya panas-panas yang betul-betul panas menghangatkan, atau panas-panas nggak bermutu? Itu kalau kata Mbak Abi tadi. Kalau pelakunya, tadi sudah ditinjau, mungkin nggak menarik. Kalau dari sudut penonton, mungkin menarik ya. Artinya, dramanya itu memang mau berakhir di mana ini? Apakah benar berakhir di 2030? Ini bukan 2024 lagi. Atau lebih cepat. Berakhirnya. Saya menunggu itu. Momen dramatik itu. Tapi menurut Anda tetap untuk menarik, untuk diulas, tetap menarik, masyarakat tetap perlu disuguhkan sesuatu drama-drama ini dari para politisi gitu? Iya. Tapi itulah problemnya kalau dari kacau mata seniman. Politik dramanya sudah sedemikian hebat. Hingga para seniman sulit membuat drama yang lebih hebat. Artinya, seperti tontonan kan, layak kita banyak yang ditonton dan suka nonton apa saja. Ini tontonan truk terbaliknya. Kalau truk terbalik kan banyak yang nonton. Bagi jongkok, orang itu. Tapi nggak ada kualitasnya, nggak ada mutunya. Nah, kita akan membahas, kita akan mencoba kalau bahasa Betawinya memblejeti. Itu bahasa Jawa atau bahasa Betawi? Iya, bahasa kita dah. Bahasa kita ya, memblejeti bagaimana? Jawa diambil Betawi. Perdebatan demi perdebatan antara para politisi. Kita akan bahas itu, tapi kita akan jendela sejenak, kita akan bahas mengenai pemblejetan pertarungan wacana antara para politisi itu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Ini asiknya kalau sama budayawan belum apa-apa kita udah ngegas udah ngeliat sisi lain ya padahal kita belum tunjukin bagaimana contohnya. Yuk kita tunjukin ini bagaimana perdebatan-perdebatan para politisi elit-elit kita katanya sih yang akan terlibat dalam proses copras-capres di tahun depan. Yang pertama ini ketika Prabowo Subianto berbalas pantun dengan Presiden Jokowi tentang wacana Indonesia bubar 2030. Seperti apa kita saksikan ini. Kita masih upacara. Kita masih menyanyikan lagu kebangsaan. Kita masih pakai lambang-lambang negara. Gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar semakin pintar semakin tinggi kedudukan semakin curang semakin culas semakin maling. Tidak enak kita bicara tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Kita memang harus tahan uji harus tahan pantai harus kerja keras harus berusaha jangan malah berbicara pesimis 2030 bubar memimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya memimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya meskipun tantangannya berat meskipun tantangannya tidak gampang nah itu cuplik yang pertama yang akan kita bahas menurut Mbak Be ini substansial gak untuk saling dibalas pantunnya dan kemudian dibangas menjadi trending topik hari-hari ini pendapatan enteng kecuali misalnya saya beri contoh tadi pendapatan konstituante itu berat ini mah enteng artinya yang satu ngutip buku yang satu menafsirkan bahwa jangan ikut-ikutan sama tubuhku dong pesimis gitu itu gak gak berkelas lah kalau sorry ya kalau saya katakan gitu ini perdebatan gak berkelas jadi menurut Mbak Be apa yang kemudian membuat Prabowo membicarakan seperti itu dan kenapa Presiden merespon dengan gayanya yang berapi-api iya sebenarnya gak semuanya harus di api-apikan oh itu menurut Mbak Be di api-apikan iya itu di api-apikan indikasinya apa kelihatannya gimana misalnya kan tadi karena di api-apikan ada perkataan dia break itu cukup lama gak boleh kita sebenarnya harus ya jangan begitu itu gak boleh kalau dalam retorika begitu musim mengalir itu Prabowo apa Joko Be iya saya gak mau nyebut nama dah ini zaman ya kan jadi saya ingin menyarankan supaya mereka meningkatkan kualitas yang mana aja yang mau capres yang mau cawapres yang mau apa meningkatkan kualitas kita ingin melihat pertandingan yang bermutu ini belum bermutu tuh tidak ini pertandingan kelas kampung saya itu saya kepengen satu pertandingan di Stadion Malam kanyang kan yang gak bermutu Brazil misalnya itu saya pengen lihat itu jangan ditontonin pertandingan-pertandingan yang gak bermutu mas Arsu Hendo gimana Anda melihatnya ini kan 2030 bubar apakah ini dilihatnya bisa secara letterlock Prabowo mempredisi kita bubar kemudian Presiden Jokowi bilang jangan pesimis harus optimis pemimpin harus optimis apa yang bisa ada tangkap dari pernyataan dua beliau tadi terlalu cepat semuanya ini topik yang kita bicarakan tadi 2030 misalnya masih ada apa kita kan lagi rame esoknya kita udah ngomong lagi mana dadamu ini dadaku udah gitu lagi rame lagi belum ini selesai apa-apa udah partai setan partai Allah apa-apa yang dimunculkan lagi bukan hanya dari tingkat capres-capresnya ini disekelilingnya tinggi semua lebih tinggi lagi makin lama makin tinggi makin kita gak bisa ngikutin lagi kita bicarakan hari ini aja besok pagi headline-handline beritanya gak beda lagi tapi menurut Anda sebagai seorang sutradara dua-duanya bermain peran untuk orang lain memerankan orang lain atau apa atau memerankan betul-betul ini genuinitasnya genuinitasnya masing-masing ini gak merankan Presiden Jokowi yang marah-marah itu juga genuin iya bapak saya juga bisa marah ke ruang lebihnya kalau anak-an cuma gue marah kayak kamu juga bisa nah sekarang kamu bisa gak gayanya kayak saya kemana-mana bawa istri saya boncengnya naik motor itu aja apakah isyarat itu tertangkap atau tidak itu yang tersuarakan tapi kritik-kritik Pak Prabowo sendiri menurut Anda masih sangat relevan dan tidak apa menurut Anda kritiknya gak apa kritik biasa dan menurut saya gak terlalu ya dia mengutip buku yang mengatakan itu gak apa-apa dan baik aja menurut Anda dipahami bahwa oh Prabowo pesimis ini menurut Anda tepat enggak juga enggak gak terlalu pesimis ada pandangan begitu diangkat ya yaudah ya kan saya kira perlu menurut Mabih ditangkapi sekeras itu oleh Presiden menurut Anda bisa bisa dan wajar juga ditangkapin begitu enggak pun ya wajar sama ini kan juga istilahnya Mabih tadi satu ngomong begini satu ngomong begini kan yang diomong ini macana sama macana jadi gak ketemu juga gak apa-apa saya justru selalu dari pandangan penonton sebenarnya siapa sih yang menabuh kendang kalau ilmu tontonan kan gitu seorang menari seorang bermain itu kalau ilmu jelaskan siapa yang sedang menabuh kendang menurut Anda dari pernyataan-pernyataan itu dan responnya ini kalau itu jadi Anda tidak akan dilaporkan ke polisi yang menabuh itu orang yang punya kepentingan-kepentingan itu jadi artinya bisa disini bisa di luar saya gak tahu kalau itu tapi misalnya begini dalam hal retorika itu memang sebagai anak muda itu memang merasa semakin gripnya semakin turun kualitas retorika politisi kita pemimpin kita itu tidak segedar Pak Jokowi atau Prabowo misalnya mungkin perdebatan geras yang intelektual pada zaman konstituante dan segala itu tidak menyakitkan karena yang diserang adalah argumentasi kalau sekarang gak orangnya kelakuannya bahkan maaf mungkin kekurangan-kekurangan tunggu kamu itu kan pernyataan yang sama sekali gak retoris misalnya apa bodoh kamu gak ngerti hukum kamu jangan ngomong hukum ini gimana argumentasi itu bukan orang ngerti hukum itu punya argumen hukumnya gitu kan kualitas berdebat juga menjadi penting penting karena antara para pemimpin elit politik dari kata-kata atau diksi yang digunakan yang itu seolah-olah lawan debatnya itu bakso kan ada bakso tuyul bakso ketilanak ya kan bakso iblis nah itu dipakai bakal lawan politiknya jadi masing-masing sudah menganggap dirinya bakso bapak hati-hati bapak bilang bakso iblis bakso ketilanak itu dipidanakan nah ada mereknya ya kan ada ada kan mereknya ya 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 gak saya begitu kok ada bakso berhianat bakal judulnya kalau kita baca jadi yang ada bener itu rawon setan nasi goreng ya ada Pak Soeharto bagaimanapun masih kita banyak temukan orang-orang berkualitas ini menurut Mbak B kualitas personal para politisi yang melontarkan wacana-wacananya perdebatannya atau justru masyarakatnya kualitas kapasitas individual itu merosot kalau saya ambil parameter Pak Soeharto gak usah saya ambil parameter tahun 50-an kejauhan parameter Pak Soeharto itu di kabinet juga oke-oke masalahnya kalau ngikutin Mbak B dengan bahasa retorika yang luar biasa tajam apakah masyarakat yang ngerti sekarang bagaimana komunikasi politisi bukan sekedar bahasa-bahasa verbal tinggi atau bukan tapi ada misalnya bagaimana Soekarno kita retorika menggugah betul kalau sekarang bagaimana mungkin retorika dengan kualitas pelongga-pelongga tapi Pak Karno itu betul ya dia bahasa Belanda dia keluarin bahasa Inggris dia keluarin tapi dia gak pake teks kenapa buku itu itu dikutip tergugah lah kok dikutip itu buku misalnya kan pake teks Pak Karno gak pake teks berapi-api tapi ya bukan hanya elitnya yang tadi misalnya gini lah ada gambar berita Presiden Ekremoto yang muncul adalah ini kan kayak Ekremoto ini kayak penjahat di Amerika misalnya gak ada kualitasnya ngapa dan itu yang mengisi lini masa media sosial itu harus berat berat badannya sekian kan bukan pembicaraan yang ini ini bukan salah bahwa di masyarakat mungkin ya memproduksi itu tapi kan pertanyaan siapa yang kemudian menyuruh memproduksi tapi menurut Anda produsennya kan bukan media produsennya bukan masyarakat tapi para politisi sumber berita dia gak bisa disalahin dia gak bisa disalahin what happened in town dia harus berita kan nah berarti bukan salah saya dong enggak tapi kalau kalau mau beri ruang yang kemudian jadi trending topic beberapa waktu belakang dan juga lagi-lagi di respon Presiden Jokowi mengenai tagar 2019 ganti Presiden menurut Mbak B ini ini bentuk dianggap bentuk perlawanan politik atau membentuk perlawanan oposisi kepada petahanan kita lihat dulu perang statement tentang inilah yuk oh gitu ya gerakan 2019 ganti Presiden sah legal konstitusional seperti sah legal konstitusional gerakan yang ingin Pak Jokowi dua periode meskipun belum masuk masa kampanye ya enggak kenapa karena kampanye itu dimensinya empat visi, misi, program ajakan memilih ajak sopok kita gak ada calonnya jadi ini bukan kampanye buat kami ini akan baik buat pembangunan bangsa dan kedewasan demokrasi kita ke depan satu hal saya lagi pakai kata durian runtuh dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif kalau enggak itu apa namanya yang bisa ganti Presiden itu rakyat kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa kalau rakyat enggak mau yang enggak bisa yang kedua yang ada kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala masa pakai kaos itu bisa ganti Presiden enggak bisa Mbak Be ketawa-tawa terus tadi pas denger dua perjalanan kenapa ya lucu atau serius bukan focal presentationnya itu jadi waktu yang katakan tidak bisa ganti Presiden kan begitu jarang juga yang menunjuk yang jadi Presiden yang berhak ganti Presiden itu kehendak Allah ta'ala jadi disamain semua tonnya gitu kan ya dalam retorika mestinya agak lain ya tapi itu menunjukkan marah atau menunjukkan ketegasan atau dia yang menyampaikan apa kepada lawan politik kurang latihan pidatonya yang menarik sebenarnya kalau dalam jarang sekali Pak Jokowi menunjuk pada pidato yang apa di ini dia beberapa kali pakai Bung Agus Nur itu betul dan menunjuknya pun dia tidak begini sebenarnya dia karena dia habis pegang kertas ini kebawa finger configuration ini kebawa kan menunjuknya begini mesti tanggung jawab iya kan baru belakangan baru pakai begini tadinya begini terus karena ini megang kertas tapi menurut Mas Arsman Ders ini cerdas gak sih Mas kemudian saling respon antara Presiden dengan oposisi terutama ketika oposisi mencoba untuk dengan cara yang quote unquote yang lebih kreatif misalnya bikin tagar 2019 ganti Presiden kemudian jadi viral dimana-mana bahkan katanya baju kaosnya laku dimana-mana itu cara yang cerdas dalam berdemokrasi dan kemudian bagaimana pemerintah merespon hal ini seperti apa yang cara yang baik ya cerdas ya kita tergantung dimana nanti outputnya mau menghasilkan sesuatu atau tidak atau memberikan hasilnya yang benar apa tidak kalau enggak ya ramai-ramai disitu aja saya tertarik istilahnya Mbak B tadi sebetulnya ini baru peristiwanya adalah truk terguling nah kita semua ngobrolin enggak ada yang menolong enggak ada yang memberi pengetahan masyarakat ini terguling dan isinya emas misalnya itu baru menarik dan semua merasa pengen berkepentingan juga pengen tahu dan berkepentingan dengan tergulingnya truk ini selain macet itu menurut Mas Agus dengan situasi terkini dengan dinamika terkini kontestasi yang sudah di ujung mata seberapa perlu kemudian para politisi ini bisa saling menjawab saling keras-kerasan seperti tadi itu soal kaos tadi saya jadi ingat di ujung senja kala kekuasaan luar biasa baru ini saya juga menarik karena begini kenapa tiba-tiba reaksi Pak Jokowi menjadi keras gitu kan pasti ada sesuatu ya apa itu yang ada lalu kenapa kaos menjadi penting di ujung kekuasaan order baru Pak Harta itu takut dengan kaos waktu itu beredar kaos OTB apa itu organisasi tanpa bentuk perlawanan di order baru menjelang reformasi lewat kaos jadi kekuatan kaos itu memang luar biasa barangkali itu lu belum ada twitter instagram tetapi waktu itu oh ya mahasiswa itu kalau misalnya jauh sebelum ada demo kita tahu perlawanan itu dengan membangun kaos militer apa gitu melawan militer itu lewat kaos dengan gestur kaos itu apa yang ingin ditunjukkan oleh para oposan saya kira dia mengingatkan ada misalnya gitu ya Pak Jokowi juga mungkin mendengar apa merasa itu kenapa dia menjadi keras dengan kaos seperti tenaganya berlebih karena ini ini yang simbol kan kemudian kata-kata ini di kemakan lagi oleh media nah ini lah ganti presiden itu kan kata-kata yang buish karena catchy memang secara secara dan itu jadi trending topik beberapa waktu gitu di media sosial gitu ya kalau respon presiden sendiri mas Agus melihatnya seperti apa seberapa perlu presiden harus agak sedikit tonenya dari tone kemudian dari bentuk tadi Anda mengatakan presiden menunjuk-nunjuk gitu kalau Anda sebagai sutradara kalau presiden adalah aktor Anda apa yang akan Anda suruh suka dengan cara Pak Jokowi menangkal isu-isu atau menghadapi dengan gaya sindiran atau apa gitu misalnya ketika ada sesuatu yang lucu dia manggil para komedian itu jauh lebih kalau Jawa lebih ngek ada itu ya ada ada perasaan-perasaan gitu-gitu ngomongin ketika puisi ketemu para seniman bahwa aduh karena itu pengen sustansian berarti cara ini bukan cara Jokowi dong Anda lihat makanya kenapa tiba-tiba Pak Jokowi begitu reaksionnya dalam tanda petik sebenarnya kalau kita lihat folk tale di Jakarta ya tapi bahasa susah-susah nih folk tale ya folk tale di Jakarta itu ada kisah Rakyat Jakarta ada kisah Raja sakit Raja bilang kalau ada yang bisa bayangin saya saya angkat jadi mantu kebeneran yang bisa sembuhkan ini Raja tukang kacang Rakyat pada ketawa berhari-hari Rakyat ketawa Raja mantunya tukang kacang sejak itu Raja melarang mengucapkan kata kacang gitu jadi dia terganggu lihat kacang terganggu lihat tukang kacang terganggu nah ini pun juga lihat kaos sudah terganggu tapi kalau kata Mas Agus ini bukan reaksi Presiden Jokowi yang bisa seperti yang sesudah-sudah mungkin kalau kaos bukan editor yang bisa bold iya misalnya ketika Presiden Jokowi belajar mana belajar tinju itu pasti ada pesan-pesan dibalik itu ada kalau yang tinju itu saya bingung ya kalau latihan bela diri mau tinju mau silat mau apa juga kan mesti di bawah umur 20 kalau udah 57 gimana latihan ini George Foreman sampai umur hampir 60 iya main apa namanya Mas Arsenda Anda setuju bahwa ini bukan Jokowi sebenarnya menjawab dengan sangat keras bukan Jokowi biasanya apakah menurut Anda oposisi atau Prabowo dan kawan-kawan itu sudah begitu berbahaya sehingga harus direspon sudah demikian keras seperti itu kalau dari pertanyaan kamu ini jawabannya mestinya belum kenapa direspon seperti itu kalau tadi katanya karena mungkin waktu itu lingkungannya dia juga yang nge-pro dia jadi dia ngomongnya ke arah sini atau masukannya menurut saya bagian-bagiannya itu ada dan gak apa-apa masih dalam tingkat yang yang wajar apakah momennya satu ini juga perlu dikhawatirkan oleh Presiden ketika Pak Prabowo dalam minggu ini dideklarasikan atau diberikan mandat oleh Gerindra dan dia katanya menerima mandat pencapresan dari Gerindra bahkan sampai dibopong oleh apa namanya para kadernya waktu itu dihambal kita akan bahas hari ini di sekmen berikutnya saya masih penasaran tadi jadi yang tadi Mas Arsalan bukan Pak Jokowi yang sehari-hari bukan sehari tapi oh sehari-hari reaksi kadang-kadang kalau dalam drama turgi itu naik turun itu penting juga supaya bisa kadang di atas kadang keras kalau dalam ekonomi itu terlalu fluktuatif itu berat juga kalau ekonomi bisa bahaya investor bisa kabur tapi ini apakah membuat Pak Prabowo eh maksud saya Pak Prabowo membuat Presiden Jokowi itu begitu juga akan bereaksi yang sama tapi sih kita sudah dengar reaksinya agak lebih soft dibanding yang reaksi-reaksi sebelumnya ini ada sebuah pernyataan yang mungkin kita akan bisa bahas semua pernyataan Prabowo berikut ini dan selama saya dipercaya oleh Partai Gerindra apapun tugas yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada saya akan saya jalankan dengan segala tenaga saya dengan segala jiwa dan raga saya seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan Presiden akan datang saya siap melaksanakan tugas nah saya mau nanya sebelum saya akan menghargikan pernyataan lain saya mau nanya ke bapak-bapak bertiga seberapa serius siapa? Pak Prabowo dengan pernyataan tadi pernyataan Presiden? oh dia serius itu kan di depan kan selama ini banyak didagukan bahwa Pak Prabowo kayaknya di pilpres kali ini ya akan menjadi kingmaker akan mengusuh orang lain ya banyak orang berharap begitu tapi beginilah saya mengutip Pak Jokowi itu rahasia Allah ya kan semuanya Pak Prabowo maju maju dan terpilih ya kan Pak Jokowi kalah semuanya di tangan Allah ya kan kita gak akan berani menganalisa sampai ke situ cuma kalau lihat dari situ dia serius dia maju berarti dia sudah betul-betul itu kemudian itu cara dia menjawab berbagai tudingan atau pesimistis gitu omongan-omongan pesimistis bahwa dia tidak maju orang mengharap dia gak maju orang mengharap dia gak maju tapi kan sekarang dia jawab dia maju wakilnya pun sudah disebut yaitu antara lain sudah heriawan akhir akhir Ahmad Heriawan kan ini PKS dan Gerindra ya cocok tuh ya insya Allah mudah-mudahan dia cocok mereka yang tahu cocok tapi menurut Anda dengan pernyataan seperti itu itu menunjukkan kepercayaan diri Pak Prabowo dengan segala orang bilang semua survei semua pengawan politik nadanya yang ganya itu lo enggak soalnya hampir semua survei kan bilang Pak Prabowo kayaknya agak sulit mengejar Pak Jokowi dengan 20% elektabilitas gitu-gitu itu dengan pernyataan ini menurut Anda saya gak mau memperdebatkan survei ya karena mereka masing-masing juga bikin survei kalau saya ini kalau memang maju itu jauh lebih bagus dari demokrasi untuk demokrasi kita karena ini mungkin isu yang belum terungkap juga oleh media adalah bagaimana kalau Prabowo enggak maju maka ada isu-isu gerakan biasanya Jokowi lawan kota kosong itu yang harus diantisipasi menurut saya ini menurut Anda jadi lebih baik bagus untuk demokrasi kita Mas Arsuanda sebelum saya punya pernyataan kalau saya ngeliatnya malah justru belum Pak Prabowo belum siap benar apa indikasinya dia gak bilang saya maju jadi presiden saya menerima mandat dari partai Gerindra tapi dia belum ada satu kata saya maju sebagai talon presiden belum ada kata-kata itunya berarti agak mirip dengan pernyataan dua pengamat politik yang beberapa waktu lalu saya wawancar kita putar pengamat politik yang mengomentari pidato Prabowo ini dalam tanda kutip deklarasi hari ini itu sebenarnya lebih mirip anti klimaks ya jadi apa yang kita lihat sekarang ini tidak ada bedanya dengan pernyataan yang kita dengar dari bulan-bulan sebelumnya tuasana mungkin tadi sudah disebutkan juga bagaimana di media sosial ini kita lihat ya ada deklarasi calon presiden memimpin lebih dari 200 juta manusia tetapi dilakukan secara tertutup gitu ya Prabowo pada hari ini lebih kepada mengakomodasi kepentingan itu membuat basis apa namanya pengurusnya timnya itu solid walaupun tadi kalau saya melanjutkan perbincangan tadi yang kedua dalam deklarasi itu tidak ada kata-kata bersayap saya maju maju atau tidak maju ini kan saya maju jika nah ini maju kok bersarat ini kan agak aneh ya tanda-tandanya deklarasi tertutup kemudian juga sepi-sepi aja gitu kan terus kata-katanya juga bersayap nah ini juga menandakan bahwa ketidakferman itu sangat terasa dan memang sampai kemarin pun masih ada petinggi gerindra juga yang masih menyebutkan nama lain selain Prabowo sebagai kandidat alternatif jadi memang suasana galaunya sangat terasa setuju gak B? gak gak ada dia apa namanya kenapa kan itu masalah teknis saja ya kan dia di ruang tertutup ya kan itu kan terbuka di halaman rumahnya di Hambalang pas lagi rakar dan dia memerlukan mandat bukan dia ingin mengesankan bahwa dia tidak otoriter seperti dikesankan orang dalam memimpin partai ini partai-partainya yang meminta dia maju oke dia mengatakan tadi saya siap maju karena permintaan dari aparat partai kan gitu bukan kata jika jadi sorry saja ya sama itu pengamat ya kan ada lihat itu bukan firm masih galau itu adalah udah firm gak gak dia udah firm dia maju ya kan dia akan maju karena wah dia kan sering kalah Nixon juga sering kalah jadi kita gak bisa lah itu kuasa Allah yang sering kalah sih apa ya Nixon itu kan kuasa Allah ya kan jadi kita gak bisa membuat sugesti lagi apakah pakai survei pakai apa enggak kita lihat aja bergulir itu tapi yang saya harapkan apa itu pertandingan power game ini lebih bermutu lebih berkelas gitu dan juga pengamat tuh ngomongnya biar berkelas lah ya begitu kan supaya mestinya kan ngomong tidak kayak tadi itu sih ngomongan apaan itu si skamling itu si skamling bukannya ngomongan tapi Mas Arsodo bilang katanya belum firm juga kalau tadi ya itu hak dia tapi saya bilang dia firm oke indikasinya Mas Arsodo dia belum setuju gak dengan tadi saya kan belum melihat paling gak yang disuarakan saya maju sebagai calon presiden dari Gerindra PAN PKS atau itu gak ada sebelumnya seberapa penting kemudian penegasan verbatim atau kata-kata diksi-diksi itu keluar untuk bisa mengkonsolidasi kalau saya Kak Ido harus keluar iya dia keluar tapi mungkin pendukungnya tapi kalau itu juga Pak Jokowi belum mendeklarasikan maju ya pernyataan maju saya maju juga belum dia baru disalongkan oleh para partai-partai Pak Jokowi ya kalau diterima ini lebih maju dibanding Pak Jokowi menurut Anda iya kesimpulannya begitu Pak Jokowi oke saya kan Pak Jokowi belum mendeklarasikan iya dia benar nih jadi begini kan ada juga partai kalau saya cawapres oke kan begitu ada yang ngomong begitu bahkan salah satu pengurusnya bilang kita lawan kalau kita orang punya jagoan kagak jadi cawapres kan begitu jadi itu di kubu Prabowo apa di kubu Jokowi sebelah Ono jadi Ononya mana dulu jadi jadi kan begini itu saya hitung-hitung ada delapan ini cawapres kan cawapres siapa ya Jokowi bukannya delapan belas delapan yang sudah hitung delapan nah karena mereka tukang ngobah undang-undang pap lima orang-orang ini kenapa gak undang-undang pap lima diobah aja presiden dengan delapan wakil presiden kan begitu tanggung mainnya tapi ya oke oke lah kita bisa mengerti tapi menurut Mas Agus juga ini Pak Prabowo wajar sekali kemudian bisa tegas gitu bukan salah acara saya lebih bahagia Pak Prabowo maju karena itu untuk bagus kalau gak bahayanya Jokowi lawan kota kosong nah tapi isu di apa intelijen yang beredar ini yang kemudian memunculkan ada beberapa minggu terakhir beberapa hari terakhir di tengah hidup pikuk pencalonan Pak Prabowo kalau Pak Jokowi sudah lama sekali ketika partai-partai mendeklarasikan diri Pak Jokowi ada beberapa pernyata-pernyataan dari ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi dan Prabowo yang kemudian membuat kita agak kagetnya katanya Pak Jokowi menginginkan Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya yuk kita lihat pernyataan atau quote pernyataan dari ketua umum P3 Roma Hurbuzi berikut ini mungkin bisa ditampilkan di belakang kita bisa sama-sama kita lihat ya ya oke kita akan lihat quote-nya ya agak susah juga ini kita pembacanya Romi PP3 ungkap percara Jokowi gandeng Prabowo di Pilpres apakah ada quote-nya nah ini dia keluar wajahnya Romi kalau tidak positif berkeinginan tidak mungkin akan mengirimkan utusan untuk menanyakan kemungkinan menjadi wakilnya Jokowi jadi Presiden Jokowi mengirimkan apa namanya Prabowo mengirimkan utusan kepada Prabowo untuk menanyakan apakah mau menjadi calon wakil Presiden ini saya ketip lagi ya dan saat itu Pak Prabowo menyampaikan Pak Prabowo menyampaikan dalam pertemuan terakhir di bulan November itu saya merasa sangat terhormat di akhir perjuangan saya bisa dipinang sebagai wakil Presiden kalau melihat kalimatnya bisa jadi Pak Jokowi yang mengambil inisiatif jadi Pak Prabowo menerima inisiatif itu dengan kalimat yang kemudian dikirimkan oleh Roma Hurbuzi ya apakah ada pernyataan lagi kita geser lagi pernyataannya masih ada nih kenapa saya tahu karena waktu itu Pak Jokowi yang menanyakan kepada saya bagaimana menurut Mas Romy apakah baik atau tidak kalau Prabowo saya ganding sebagai calon wakil Presiden saya waktu itu tanpa berkonsultasi dengan siapapun langsung mengatakan setuju saya kira cukup ya Romy pernyataan ini tapi kemudian pernyataan Romy ini dibanta oleh Prabowo beliau menyampaikan kepada saya beliau menjawab itu tidak mungkin nah kata diceritanya Pak Prabowo ini ceritanya itu tidak mungkin tidak mungkin ada juga jawaban beliau saya kira sangat mencerminkan firm bahwa beliau tidak mau adalah ketika diminta lagi dan Pak Luhut katanya mengatakan wok udah kalau kamu jadi cowok presnya Pak Jokowi ini nanti semua bereslah gampang cowok pres ini dengan mudah bisa direalistikan Presiden Jokowi dan wapresnya kamu oke kenapa takut dengan Pak Prabowo ini kan kalimat yang berputar-putar ini baik di ruangan ini maupun kutipan-kutipan yang dapat saya simpulkan kalian takut Prabowo maju oke itu kesimpulan saya kalian takut itu ke Kubu Pak Jokowi siapa saja yang ngomong mengarah ke situ ya kan kenapa mesti takut bilang kota kosong apakah lo mau kosong itu kan kan seolah-olah ngentengin Prabowo ya kan lihat nanti kenapa beredar ada wacana ini apa Presiden Jokowi ini permainan perangkuran sarap kelas kampungan tidak berkelas tidak bermutu ini bakal lawan kelas kosong itu kan kampungan KAMSEU bahasa sekarangnya jadi yang bermutu sedikit lah kalau perangkuran sarap tapi kalau langkah Pak Jokowi kemudian ingin mengajak Pak Prabowo ya kagak diladenin atuh yang benar aja kalau dari pernyataan ini keluar dibantah Romi sama Soibul Iman itu ucapan itu kepada Romi barangkali cara Pak Jokowi menolak Romi yang kepingin cawapres gitu mas Ars gimana komentar dengan ada wacana bahwa Presiden Jokowi mengajak apa namanya Pak Prabowo untuk bergabung ya selama itu masih memungkinkan gak apa-apa juga lah politiknya begitu beliau mau mengajak si caimin yang pengen berambisi benar misalnya atau ngajak saya atau ngajak Babe beliau masih mungkai caimin ambisi kita akan bahas mengenai caimin yang menyatakan diri bahwa saya siap jadi calon wakil Presiden Jokowi bahkan sudah mendeklarasikan diri join katanya Jokowi caimin kita akan bahas di segle berikut tetaplah bersama kami nah itu copras-copres ini juga yang menjadi hangat bahkan ada yang melaporkan juga ke polisi pernyataan ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais lagi-lagi nih ada kritik tapi gak tau konteksnya seperti apa nanti saya minta Anda bertiga untuk baca yuk kita tampilkan grafis pernyataannya Profesor Amin Rais di beberapa waktu lalu kita lihat belakang kita nih nah ini kata Pak Amin Rais sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa untuk bergabung dan kekuatan sebuah partai bukan hanya PAN PKS Gerindra tapi kelompok yang memilah agama Allah yaitu Hizbullah untuk melawan siapa untuk melawan Hizbusi Hizbus Saiton Hizbus Saiton ada lagi pernyataannya mana gak ada lagi gak berbeda lagi digerakin oke sama rupa ini pernyataannya kalau ini juga jadi orang orang-orang yang anti Tuhan itu otomatis bergabung dalam partai besar itu partai setan katanya ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi rugi dunia rugi akhiratnya tapi di tempat lain orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar nama Hizbullah partai Allah partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan ini media masa publik yang mendengar ini langsung mendikotomikan ada partai esam ada partai ini biasa aja ini pertanyaan ada partai setan pernyataan dia biasa aja gak ada masalah lalu gak spesifik kalau mau dibawa kerana hukum gak spesifik ada yang laporin juga ya gak apa-apa dia ngelaporin hak dia tapi ini gak spesifik tapi menurut Bapak ada makna politik gak atau ini pesan keagamaan karena diberikan dalam forum keagamaan atau ini makna politiknya kuat Amin ini kan Bung Amin Rais ya dia kan lama ya berpengalaman mimpin PAN segala macem ya ini cara dia berkomunikasi politik ini jelas komunikasi politik disampaikan cara dia menyampaikan ukuapan itu cuman barangkali ya nanti-nanti kita kayaknya kalau pakai setan gak enak ya nanti kan kalau udah pakai setan ada tuyul ya kan wah itu partai tuyul tuh gitu kan ya ya kan gak enak juga itu partai kita kata partai tuyul gitu ya kan apapun itu ungkapan ya barangkali kesanain ya kita mengharap Pak Amin juga sebagai beliau bukan guru bangsa ya yang guru bangsa Safi Ma'arif kan ya meskipun maksud politiknya kita ngerti tapi mungkin diksinya yang harus diganti iya-iya harus kita lebih anung oke buat Mas Agus dan Mas Ars gimana melihatnya nih ya itu saya kerasi tadi soalnya kasihan kalau ada partai setan ada partai tuyul kasihan tuyulnya kan sekarang ini kehilangan kerjaan karena kerja mencuri sudah dilakukan oleh para apal itulah ya bisa juga bisa juga tuyulnya merasa di fitnah tapi Anda melihat publik politisi masyarakat netizen yang melihat pernyataan ini jadi tipis telinga atau terlalu reaktif atau gimana Anda melihatnya nih ya bisa menjawabnya kemudian dengan kuyonan aja misalnya dulu setan terjun di dunia kuliner kuliner dan sukses dibawa ke sono iya namanya selamat setan iya dia ikut dalam atraksi tong setan ada motor iya sebenarnya motor itu tapi begini yang kemarin komunikasinya Pak Amin ini komunikasi politiknya dengan data dia main data lah 70% tanah misalnya atau berapa dikuasai oleh hanya sedikit nah itu masih kita cepat bisa takut oh bang dunia ngomong begini ya ternyata tidak nah kontrolnya bisa tapi kalau begini nih istilahnya Mbak Bita ini pandangan-pandangan personalnya dijawabnya perintiknya juga dengan personal saya minta closing statementnya Mbak B dan Mas Agus untuk menutup dialog kita malam hari ini bagaimana kemudian Anda melihat dan Anda berharap bahwa para politisi ini kemudian berwacana saling bertransaksi ide bertransaksi argumen tapi kemudian membuat kualitas demokrasi kita lebih iya itu yang penting ya kan dari segi hukum Pak Amin tidak ada masalah dengan ucapannya itu menurut saya tapi dari segi peningkatan kualitas berpolitik mestinya kita lebih enak lagi ya ke depan supaya politik itu seni ya kalau kita tidak punya bakat menyanyi menyanyi dulu gak akan bisa pidato kan suara bisa melengking ada kan tokoh yang suaranya melengking waktu pidato puterin aja rekamannya melengking jadi kalau kagak bisa nyanyi jangan pidato Prabowo pidatonya bagus karena dia menurut saya dia bisa nyanyi itu aja ya oke berarti harus ada yang diajarin nyanyi Mbak B ya supaya terakhir kalau politik tanpa membangun peradaban saya kira ini bagus kita harus bahwa politik itu mencapai kekosan tapi tanpa membangun peradaban pesan buat elit dan pesan buat publik gimana saya kira sama publik hanya mereproduksi apa yang disampaikan misalnya yang memproduksi yang menyebarkan bak mungkin pol atau kelompok tapi siapa yang memainkan gendang ini siapa yang menabuh gendang itu siapa itu jaman dulu kalau gak salah jaman betari durga lara jang orang ini menarik agak pergi gendang kita akan lihat bagaimana kemudian demokrasi kita politik kita akan diisi oleh wacara-wacara yang membuat kita bisa menari bersama-sama dan enak masyarakat tambah pintar tambah terbuka masyarakatnya artinya begini jaman dulu jaman dulu pemimpin politik pidato kita bayar karcis karena pidatonya bermutu kalau sekarang dibayar baik kita akan lihat kita berharap bahwa politik kita ke depan terutama sampai nanti pemilu ini diisi perdebatan yang lebih substansial ini masih panas ini masih berlaku ya kita akan undang lagi Mbak B dan Bapak untuk kesini nanti untuk membahas lagi kalau ada pernyataan-pernyataan yang menarik karena publik butuh dapat perspektif yang lain dibanding para politisi atau pengamat-pengamat politik yang berbicara terima kasih sekarang lagi Mbak Bapak selamat menikmati terima kasih